Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai dengan ke kota Wonogiri Loh eksotis loh jalannya Ngelewati waduk gajah mungkur Meskipun tidak secara jelas dapat Kita dokumentasikan nanti Karena keterbasan engkel kamera Tapi yang pasti Untuk dulur-dulur wilayah Kis Wuryantoro Dan sekitarnya mungkin jalan ini Bisa menggugah kenangan Anda jadi opat kangen Tombol rindu Opat rindu, tombol kangen Ikuti terus perjalanan kita Assalamualaikum Halo sedulur Kali ini saya ajak Sedulur semuanya Untuk jalan-jalan Ya ini agak berbeda dengan biasanya Meskipun Dulu kita juga sudah sering jalan-jalan Seperti ini Tapi kali ini Mumpung kita berada di Jawa Tengah Tepatnya di Kabupaten Wonogiri Saya mencoba mendokumentasikan Jalan-jalan yang kami lalui Kali ini Kita akan menelusuri Jalan raya sepanjang Kecamatan Wuryantoro Sampai dengan Kota Kabupaten Wonogiri Ya kita mulai Perjalanan kita tadi Tepat setelah Pertigaan cengkal ya Pertigaan cengkal Ini bahkan sudah Nyampe ke Dekat Museum Wayang Nah itu Baru saja terlihat adalah Museum Wayang Yang berada di wilayah Kecamatan Wuryantoro Seperti yang kita ketahui Wuryantoro adalah Sebuah kecamatan Di wilayah Kabupaten Wonogiri Kecamatan Wuryantoro sendiri Berjarak kurang lebih 16 km Dari pusat Kabupaten Wonogiri Ke arah selatan Wilayahnya Terletak di sisi barat Waduk Gajah Mungkur Bahkan hampir Sepertuga Luas wilayahnya Terendam air Waduk tersebut Luar biasa ya Geografis dari wilayah Kecamatan Wuryantoro ini Sebagian besar Merupakan daerah Pegunungan Dan dataran rendah Sebagai areal pertanian Sementara Ibu kutanya Berada di wilayah Keluran Wuryantoro Sementara ada Beberapa desa Dan keluran Yang ada di Kecamatan Wuryantoro Antara lain Genuk Rejo Kemudian Gumiwanglor Kemudian Ada Melopo Harjo Kemudian Ada Mojopuro Kemudian Pulutan Kulon Pulutan Wetan Sumber Jol Dan keluran Wuryantoro Sendiri Kita melalui Beberapa Sekolahan Ketika kita melewati jalur ini Yang barusan kita lihat Tadi Ada SMK Wuryantoro Kemudian ada SMA Wuryantoro Terus juga Yang paling berkesan Adalah Satu tempat Yang Tadi sempat Tercantum Dalam video Di awal ya Yakni museum Museum Pak Bayi Tani Ini Dulu Di tahun 2008 Saya pertama kali Berkunjung ke tempat Itu Museum Pak Bayi Tani Ini Seingat saya Didirikan oleh Bupati Di Wonokiri Pada masa itu Yakni Bapak Beguk Purnomo Sidi Di museum Pak Bayi Tani Itu Banyak Tersimpan Wayang-wayang Yang sudah berusia Ratusan tahun Salah satu Wayang tertua Yang sempat Saya lihat dulu Berada di Etalase Bagian selatan Itu Seingat saya Tokoh Puru Cono Puru Cono Itu Yang membakar Sanggeran Bali Si Golo Golo Sehingga Pada masa itu Pendowo Dianggap Sudah mati Tokoh Wayang Puru Cono Itu Sesuai dengan Keterangan Benar tidaknya Saya tidak tahu Tapi Yang tertera Di Keterangan Benda tersebut Wayang Dibuat Pada Tahun 1634 Kurang lebih Itu Entah data pendukungnya Apa Tapi yang pasti Tertulis Seperti itu Itu berarti Masih di era Kerajaan Atau Kesultanan Mataram Era Sultanagung Hanyokro Kusumo Sangat tua Sekali Terus juga Ada beberapa Wayang dari Era Kartosuro Kemudian Surokarto Awal Dan lain sebagainya Terus juga Banyak 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 Bula Wayang yang Masih putian Produk asli Dari Wilayah Wonogiri Mungkin dari Wilayah Kecamatan Manyaran Karena kita Tahu Kecamatan Manyaran Dikenal Sebagai Sentra Produksi Wayang Kulit Nah Kita sudah Mendekati Areal Waduk Gajah Menggur Waduk Gajah Menggur Sendiri Bisa Dibilang Adalah Sebuah Waduk Yang Lumayan Luas Atau Danau Buatan Semacam Itu Waduk Ini Terletak 6 Kilometer Di Selatan Kota Kabupaten Wonogiri Perairan Danau Buatan Ini Dibuat Dengan Membendung Sungai Terpanjang Di Pulau Jawa Yakni Bengawan Solo Waduk Atau Danau Buatan Ini Dilemarkan Gajah Mungkur Karena Lokasinya Tidak Jauh Dari Pegunungan Gajah Mungkur Yang Berada Di Sebelah Barat Waduk Luas Daerah Tangkapan Air Waduk Ini Mencapai 1350 Kilometer Dengan Pintu Masuk Melalui Beberapa Sungai Besar Yakni Pengawan Solo Kemudian Sungai Kadwang Sungai Tertomoyo Sungai Parang Joho Sungai Temon Dan Sungai Posong Sementara Luas Genangan Maksimum Waduk Gajah Mungkur Adalah 8800 Hektar Luasan Itu Mencakup 7 Kecamatan Yakni Wilayah Kecamatan Wonogiri Kemudian Kecamatan Ngadi Rojo Kecamatan Nguntoro Nadi Kecamatan Batu Reno Kecamatan Giri Woyo Kecamatan Eromoko Dan Kecamatan Woryantoro Sementara Untuk Bangunan Bendungan Induk Atau Pas Bendungannya Itu Berada Di Desa Pokok Kidul Kecamatan Wonogiri Atau Bisa 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 Dibilang Kalau Daerah Kita Menyebutnya Kecamatan Kota Pembangunan Waduk Gajah Mungkur Itu Sebenarnya Sudah Direncanakan Sejak Era Presiden Soekarno Kurang Lebih Tahun 1964 Dengan Fungsi Utama Adalah Sebagai Pengendali Banjir Di Bengawan Solo Kemudian Rencana Induk Pembangunan Waduk Gajah Mungkur Dirumuskan Pada Tahun 1972 Sampai Dengan 1974 Saat Pemerintahan Sudah Berganti Di Bawah Presiden Soeharto Ini Terjadi Dengan Bantuan Overses Teknikal Kooperasi Of Jepang Lalu Pembangunannya Dimulai Pada Akhir Tahun 1976 1981 Dan Kemudian Waduk Ini Mulai Beroperasi Pada Tahun 1982 Anda Belum Ada Pengerjaan Waduk Pembangunan Waduk Gajah Mungkur Dilakukan Secara Suak Lola Oleh 2.500 Pekerja Bersama Dengan 35 Konsultan Nippon KUIK KULTD Dari Jepang Sementara Untuk Membangun Waduk Ini Harus Menenggelamkan 51 Desa Di 6 Kecematan Sehingga Pada Masa Itu Pemerintah Memindahkan 67.515 Jiwa Penduduk Yang Tergusur Perairan Waduk Dengan Program Transmigrasi Bedol Desa Pada Tahun 1976 Penduduk Tersebut Dipindahkan Ke Provinsi Sumatera Barat Provinsi Cambi Provinsi Bengkulu Dan Provinsi Sumatera Selatan Sedulur Waduk Ini Diperkirakan Dan Direncanakan Bisa Berumur Sampai 100 Tahun Namun Sedimentasi Yang Terjadi Menyebabkan Umur Waduk Diperkirakan Tidak Akan Lama Karena Rusak Sementara Itu Perum Jasa Tirta Bengawan Solo Memaksimalkan Perawatan Terhadap Waduk Gajah Mungkur Yang Menjadi Tugas Utamanya Kerusakan Daerah Haliran Sungai Yang Parah Memang Menyebabkan Kerusakan Akibat Sedimentasi Waduk Yang Sangat Tinggi Disamping Fungsi Utamanya Sebagai Pengendali Banjir Sungai Terpanjang Di Pulau Jawa Yang Di Bengawan Solo Waduk Gajah Mungkur Bisa Jadi Saat Ini Merupakan Salah Satu Wisata Yang Paling Favorit Di Wilayah Kabupaten Wonogiri Ini Terjadi Karena Posisinya Memang Sangat Dekat Dari Wilayah Kota Terus Juga Akses Yang Sangat Mudah Jalanan Yang Menuju Ke Areal Waduk Gajah Mungkur Dari Kota Maupun Dari Ketamatan Sekitar Maupun Dari Daerah Sekitar Rata Rata Sudah Berasfal Hot Mic Yang Halus Sehingga Memudahkan Dan Membuat Kenyamanan Tersendiri Bagi Para Pengunjung Wisatawan Maupun Para Para Yang Waduk Gajah Mungkur Ini Sebagai Tempat Tujuan Wisata Bisa Dibilang Waduk Gajah Mungkur Ini Lumayan Ramai Dikunjungi Oleh Para Wisatawan Lokal Terutama Dari Wonogiri Maupun Dari Kabupaten Kabupaten Sekitar Dari Pacitan Kemudian Dari Gunung Gidul Klaten Solo Boyolali Ponorogo Seragen Dan Sekitarnya Tempatnya Memang Nyaman Dibanding Kalau Harus Berwisata Ke Laut Berenggali Tetap Bisa Menikmati Wisata Air Naik Perahu Ataupun Mancing Bagi Para Penghobi Mancing Di Tempat Ini Di Jembatan Ini Bawahnya Biasanya Banyak Sekali Yang Mancing Ataupun Sekedar Menikmati Kuliner Kuliner Mantap Yang Tersedia Di Pinggiran Danau Buatan Yang Lumayan Besar Ini Ada Berbagai Macam Rumah Makan Yang Menyediakan Menu Menu Olahan Ikan 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 Tawar Mulai Dari Nila Tawal Kemudian Patin Udang Dan Segala Macem Bisa Anda Nikmati Di Tempat Maupun Juga Bisa Anda Bawa Pulang Sebagai Oleh Oleh Disamping Fungsi Pariwisata Waduh Gajah Mungkur Juga Bermanfaat Untuk Membangkitkan Apa Ya Energi Listrik Sehingga Bisa Digunakan Bagi Sebagian Warga Dari Kabupaten Wonogiri Waduh Gajah Mungkur Sudah Kita Lalui Kita Sudah Berada Dalam Perjalanan Menuju Wilayah Kota Kabupaten Wonogiri Aspalnya Masih Terbilang Bagus Jadi Kita Nyaman Nyaman Saja Melaju Pada Kecepatan 70 Kilometer Perjam Kita Memang Tidak Terbiasa Berkendara Dengan Kencang Cukup 70 80 Kadang 60 Itu Rasanya Malah Lebih Nyaman Lebih Enak Dan Perjalanan Bisa Dinikmati Nyampai Ditujuan Sesuai Dengan Keinginan Tanpa Harus Mengorbankan Kenyamanan Dalam Berkendara Ini kita Sudah Mendekati Kota Kabupaten Wonogiri Barangkali Tinggal Satu Tikungan Lagi Kemudian Kita Lurus Nanti Sudah Nyampe Arah Di Pasar Hindu Kabupaten Wonogiri Nah Ini Kita Sudah Melalui Pertigaan Yang Saya Bilang Kalau Yang Ke Kanan Tadi Ternyata Ke Arial Wado Atau Mungkin Ke PLTA Saya Belum Pernah Melalui Jalur Itu Nah Ini Lurus Nanti Kalau Kita Mau Pulang Ke Ponorogo Kita Ambil Jalur Yang Belok Kanan Setelah Pasar Kota Wonogiri Memang Cenderung Agak Lebih Sepi Dibanding Dengan Kota Kota Di Sekitar Ponorogo Barangkali Kemudian Kelaten Atau Bahkan Solo Kalau Dibandingkan Dengan Solo Malah Jauh Lebih Sepi Lagi Tapi Justru Dari Agak Sepinya Kabupaten Monogiri Ini Kotanya Malah Terasa Lebih Nyaman Saya Merasakan Lebih Nyaman Kalau Berkendara Entah Kalau Teman Teman Dari Kabupaten Monogiri Sendiri Bagaimana Ketika Anda Merasakan Tinggal di Monogiri Kemudian Menikmati Jalanan Monogiri Kalau Menurut saya Oke Dalam arti Tentunya Dengan kondisi Ini Nyaman Lalu lintas Tidak terlalu Padat Tetapi Jalan Jalan Halus Jadi Wah Seperti Surga Bagi Para Pengendara Mantap Jiwa Pokoknya Kalau Soal Kuliner Saya Kurang Terbiasa Makan Di Areal Perkotaan Monogiri Biasanya Saya Memang Sering Kalau Cari Makan Atau Kulineran Itu Di Areal Sidoarjo Timur Kadang Di Meslek Itu Bu Meslek Kemudian Watiem Kalau Di Purwantoro Waris Pakwit Dan lain Sebagainya Kita Sukanya Memang Tidak Tau Apa Karena Lidahnya Terbiasa Dengan Wilayah Yang Agak Timur Nah Ini Kita Belok Ke Kanan Ini Jalur Menuju Pulang Nanti Kita Belok Melalui Alun Alun Nah Ini Gedung Gedung Besat Pemerintahan Ada Disini Kantor Bupati Nah Ini Sudah Nyampe Alun Alun Dan Kita Belok Kiri Terus Jalan Menuju Pulang Matur Nuan Sedulur Sudah Mengikuti Video Ini Untuk Dulur Yang Wono Kiri Semoga Ini Bisa Cari Tombol Kangen Obat Ridu Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yuk Salam Sub indo by broth3rmax